Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas langkahnya sebagai berikut ya jadi dari menu yang ada disini dari kelas ya kita pilih tugas kelas nah tugas kelas ini sebenarnya meliputi tugas kemudian juga materi silahkan Bapak Ibu akses disini dan saya contohkan disini pengerjaannya untuk tugas praktek satu nanti untuk langkah-langkah yang lain sama ya jadi tugas praktek satu ini saya klik nah lalu kemudian langsung saja bisa kita klik lihat tugas lihat tugas setelah itu kita baca instruksinya sekarang jadi mulai dari awal ya ini 100 poin berarti poinnya nanti maksimal 100 kemudian ini ada instruksi bahwa silahkan dikerjakan tugas praktek satu nah sebagai contohnya ada link ini berarti Bapak Ibu akan diberi contoh hasil yang sudah dikerjakan ini saya klik nah muncul seperti ini ini hasilnya jadi tugas Bapak Ibu adalah pertama disini screenshot tampilan menu membuat kelas jadi ini hasilnya kemudian nanti screenshot mengenai tampilan setting pembuatan kelas lalu kemudian yang terakhir screenshot tampilan awal kelas yang sudah dibuat nah sekarang bagaimana caranya mengerjakan ini adalah contohnya tadi kita kembali pada kelas ya ini ada tab menu tab menu yang sudah kita klik nah saya kembali ke maaf ke tugas praktek satu tadi ini tadi yang sudah kita klik tadi hasilnya ini nah sekarang untuk mengerjakannya Bapak Ibu tidak perlu repot-repot ya membuat file baru disini sudah disediakan file dari yang sudah tertulis nama Bapak Ibu masing-masing jadi ini langsung kita klik nanti mengarah ke Google Slide ini kita klik nah sudah ada ruang yang dipersiapkan untuk Bapak Ibu jadi ini tinggal mengerjakannya mengerjakannya bagaimana nah tentunya Bapak Ibu harus mencontoh nah mencontoh yang sudah ada ini contoh yang pertama itu diminta untuk membuat tampilan menu membuat kelas ini berada di mana di tampilan awal saya contohkan untuk mengerjakan ini ya tampilan awal itu di mana nah caranya begini Bapak Ibu ini saya kembali dulu atau saya buat baru saja daripada nanti biar tidak bingung ya cara membuatnya saya disini langsung masuk ke classroom saya contohkan saja dari sini nah ini tampilan awal saya di layar saya mungkin di tampilan Bapak Ibu bisa berbeda kan ya nah sekarang klik ini klik maka akan muncul ada informasi gabung sama buat kelas ini di screenshot Bapak Ibu nah untuk melakukan penangkapan layar kita bisa dengan menggunakan print screen jadi tombol print screen yang ada di keyboard biasanya di sebelah pojok kanan atas gitu ya mungkin dari urutan nomor 2 atau nomor 3 itu ada bisa dilihat PRT SC nah itu print screen nah kita tekan print screen kalau di layar Bapak Ibu mungkin tidak agak tidak gelap tidak masalah ya yang penting sudah tertekan print screen itu maka tinggal kita lakukan proses jadi tadi tekan print screen itu langsung bisa tertangkap langsung kemudian kita bisa menuju ke tugas ya ke tugas tugas kita lihat sebentar tugas saya tadi ini ya bukan nah ini maaf tugasnya ini ya jadi tugasnya kita masuk ke sini kita paste kontrol V bisa kontrol V di keyboard jadi sebaiknya untuk mengerjakan tugas ini Bapak Ibu menggunakan laptop ya kalau pakai HP kelihatannya sangat susah nanti kalau ini layarnya yang panahnya pengen dimasukkan artinya bisa kelihatan ini klik kanan ya urutannya nanti diarahkan dipindahkan ke depan nah ini ini tujuannya untuk menunjukkan ini loh bagian buat kelas gitu ya maksudnya kan gitu nah satu jawaban sudah selesai tinggal Bapak Ibu melanjutkan screenshot tampilan setting pembuatan kelas artinya Bapak Ibu melangkah ke bagian setting pembuatan kelas kalau sudah diisi kemudian dilakukan proses screenshot dengan cara tekan tombol print screen lalu kemudian diletakkan di jawaban di sini pakai ctrl V ya paste nah kalau sudah selesai ini andekan sudah selesai maka kita kembali ke tugas nah ini tinggal kita klik serahkan ya jadi yang tadi itu biarkan itu secara otomatis Bapak Ibu jadi sifat dari Google itu kita tidak ada menu save karena memang secara otomatis akan tersimpan jadi jangan khawatir ini hilang ini sudah tersimpan nah kita tinggal klik tombol serahkan ini ketika klik diserahkan maka proses seperti ini lanjut dengan serahkan ya kita klik nah muncul seperti ini ini berarti sudah terkirim seandainya ada kesalahan dan Bapak Ibu ingin memperbaiki silahkan klik batalkan pengiriman demikian cara untuk mengerjakan tugas bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum